Hai parents, pernah denger cerita gak tentang orang yang stres setelah melahirkan? Hati-hati ya parents ya, jangan-jangan kamu lagi mengalami yang namanya baby blues. Dan bagi yang sedang program hamil ataupun yang sedang menunggu kehadiran sang buah hati, udah pada tau belum yang namanya baby blues? Postpartum distress syndrome atau lebih dikenal dengan baby blues syndrome adalah kondisi mood swing yang dialami ibu yang baru melahirkan. Perubahan mood yang cukup drastis itu dialami oleh ibu dan biasanya terjadi seperti gini nih, ada perasaan sedih, khawatir dan juga gelisah berlebihan setelah melahirkan. Dan biasanya kondisi ini berlangsung kira-kira antara 14 hari atau 2 minggu pas kamu lahirkan. Ternyata penyebab utama dari baby blues syndrome ini adalah perubahan hormonal pada ibu dan selain itu juga ada perubahan fisik, emosi dan juga stres. Dan aku mau ngasih tau nih parents, ternyata sekitar 70-80% dari ibu yang baru melahirkan di seluruh dunia ini mengalami baby blues. Jadi kalau kamu sekarang lagi mengalaminya, kamu gak sendirian kok. Dan baby blues ini adalah bentuk depresi postpartum ringan dan paling umum dialami oleh ibu pas kamu melahirkan. Tapi inget ya, walaupun memang tergolong ringan baby blues syndrome ini, tapi kalau diabaikan ini bisa jadi lebih parah dan semakin lama jenis depresi ini dikenal dengan nama PPD atau postpartum depression dan ini pastinya membutuhkan penanganan khusus. Nah kamu pasti pengen tau dong dan pengen mengenal baby blues syndrome lebih mendalam, aku kasih tau ya gejala-gejalanya apa aja. Pertama tuh biasanya muncul rasa sedih yang berlebih pada seorang ibu. Kadang-kadang suka nangis sendiri, suka depresi, merasa gak ada yang menyayangi. Yang kedua, justru kebalikan dari yang tadi. Ada ibu-ibu yang suka marah-marah atau malah takut dan freak out tanpa ada alasan yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah rasa lelah yang berlebih. Susah tidur, sering sakit, itu memungkinkan kamu terjadinya baby blues syndrome. Dan yang terakhir adalah rasa kurang percaya diri terhadap diri sendiri dari ibu pas kamu melahirkan. Entah fisik, entah kemampuan mengurus bayi dan keluarga, dan pastinya cemas yang berlebih. Terus gimana ya kira-kira menghindari gejala baby blues ini? Ada beberapa tips nih yang bisa parents lakukan agar terhindar dari baby blues syndrome. Yang pertama, baik ibunya maupun ayahnya harus melakukan banyak sekali persiapan-persiapan. Fisik, mental, dan juga material. Jadi nanti kalau misalnya bayinya sudah lahir, gak kaget karena sudah ada persiapan yang matang. Yang kedua, jangan lupa untuk cari informasi seputar kehamilan ya. Mulai dari pra sampai pas kamu melahirkan. Entah itu untuk kesehatan ibu dan janin, nutrisi yang dibutuhkan, kemungkinan sakit yang akan muncul, dan masih banyak lagi. Nah gak cuma buat ibu, ayahnya juga. Nomor tiganya adalah kerjasama antar pasangan. Saling dukung, saling share, itu akan mempengaruhi kondisi psikis ibu menjadi lebih tenang. Yang keempat, coba deh bangun komunikasi dengan ibu-ibu lainnya. Karena dengan mencari informasi dan juga dukungan pada orang yang mengalami hal yang sama, atau mungkin sudah pernah mengalami hal yang sama, itu sangat membantu loh. Yang kelima adalah, kalau misalnya dulu kamu tidak terlalu memperhatikan konsumsi makanan kamu apa aja nih. Mulai sekarang diperhatiin deh, misalnya konsumsi makanan-makanan yang bernutrisi. Karena itu ternyata bisa mempengaruhi hormon dalam tubuh loh. Dan yang terakhir, berusahalah untuk selalu berpikir positif, ya kan? Tanpa kita sadari, dengan selalu berpikir positif terhadap apa yang ada di sekitar kita, itu amat sangat membantu untuk menghindari yang namanya baby blue syndrome untuk ibu pasca kehamilan. Tapi kalau misalnya ternyata seorang ibu pasca melahirkan ini sudah mengalami baby blue syndrome, coba deh. Aku mau kasih tips nih buat kamu, mudah-mudahan bisa kamu lakukan juga ya. Yang pertama adalah, cobalah berbicara tentang kondisi kamu saat ini. Nggak usah tertutup, silahkan keluarkan aja apa unek-unek yang ada dalam diri kamu. Bisa cerita ke pasangan, bisa cerita ke orang tua, kepada sahabat, atau langsung pada pakarnya. Dan untuk keluarga, orang-orang terdekat, terutama pasangan, hindari ya untuk menghakimi seorang ibu yang mengalami baby blues. Misalnya dengan cara ngomong ini doang nih, Ah kamu manja, atau kamu kecapean kali. Atau jangan lebay deh. Itu ternyata justru akan memberatkan seorang ibu yang mengalami baby blue syndrome. Jadi kasih aja dukungan dan juga dengarkan. Untuk ibu yang baru melahirkan, biasanya jam tidurnya masih kacau nih. Jadi saranku adalah, cobalah ikut tidur di saat bayi juga tidur. Selain untuk mengganti jam tiduran terganggu saat malam hari, kan menyusui tuh. Tidur bersama bayi juga ternyata akan menghilangkan stres karena harus mengurus rumah lah, belanjaan lah, atau masih banyak lagi. Gak ada salahnya loh, minta bantuan orang lain juga untuk melakukan beberapa tugas tersebut, agar kamu bisa fokus sama diri kamu. Perbanyak juga asupan omega 3 parents. Karena penelitian sudah membuktikan, dengan mengkonsumsi omega 3, itu ternyata dapat menekan resiko kelahiran prematur, dan juga mencegah baby blues pada ibu yang baru melahirkan. Omega 3-nya bisa didapetin di mana sih? Tinggal cari aja. Suplemen minyak ikan, karena di sana banyak sekali kandungan omega 3-nya. Itu dia yang perlu kamu ketahui, sebagai calon parents, atau bahkan parents ya, tentang baby blues syndrome. Untuk kamu yang lagi menanti kelahiran buah hati, semoga sehat selalu, semoga selalu bahagia sampai persalinan. Dan buat kamu yang memang sudah mengalami baby blues syndrome, semoga cepat teratasi, dan juga dapat support sistem yang baik ya. Dan juga jangan lupa ya, buat follow Facebook Squad Parents, karena banyak video-video menarik lainnya seputar parenting, dan ada aku di dalamnya. See you on the next video. Nia Elvira pamit dulu. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax